Bentrok Rimba Persilatan Jilid 1. Hari baru terang, matahari yang baru terbit itu menyenari puncak Hweing yang sangat curam dan diliputi oleh kabut. Seorang anak laki-laki yang berusia 8-9 tahun tampak mendekati puncak tersebut, sepasang tangannya yang bulat memandang terpesona pada kudil kuno yang terdapat di atas puncak gunung itu, ia menghala nafas lega. Pada para, mukanya tampak rasa terkejut dan gembira. Setelah berhenti sejenak, ia mulai mendaki tebing itu kembali. Kudil kuno itu tampak berdiri tegak di bawah sinar matahari sunyi senyap tak terdengar suara sedikit pun jua, seakan dua tak terdapat seorang pun di dalam kudil itu, ia berhenti sejenak sambil memejamkan matanya, kemudian menaiki tangga batu dan masuk ke dalam ruangan kudil dengan perlahan-lahan. Di tengah-tengah ruangan kudil yang besar itu duduklah seorang tua yang rambutnya sudah putih semuanya dengan muka menghadap pada pintu masuk kudil. Ketika melihat anak laki-laki itu memasuki ruangan kudil, ia memandang dengan sinar matu yang dingin, paras mukanya tak mengunjukkan perasaan sedikit pun jua. Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya yang dengan mata penuh air matu dipandangnya orang itu, kemudian berlututlah ia dengan perlahan-lahan. Dan orang tua itu memandangnya dengan dingin sambil berkata, apakah engkau datang untuk belajar ilmu silat? Tiap-tiap kata yang diucapkannya itu sangat jelas dan suaranya mengema di dalam ruangan kudil itu sehingga suasana di tempat itu diliputi oleh napsu. Pembunuhan anak laki satu aki itu menundukan kepalanya dengar tidak mengeluarkan sepatah kata pun juga, dengan diam-diam ia telah mengakuinya orang tua itu tertawa dengan suara yang tak wajar. Dia berkata, apakah kedua orang tuamu telah dibunuh orang dan engkau akan belajar ilmu silat untuk menuntut balas setelah berkata ia mendengus. Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya dan dengan bercucuran air mata, berkatalah ia. Buampu buncing mohon sudilah lociampu melepas budi untuk menerima buampu sebagai murid, orang tua itu memandang anak laki-laki yang bernama buncing, mukanya yang halus mungil itu telah penuh. Dengan air mata, kemudian mendengus dengan dingin dan berkata, apakah engkau tidak mengetahui sifat-sifatku? Kalau engkau tidak segera pergi, akan ku bunuh di bawah telapak tanganku. Anak laki-laki itu tertawa sedih dan berkata, buampu sudah tahu semuanya. Tetapi kalau lulampu tak mau menerima buampu sebagai murid buampu juga akan mengalami kematian, lebih baik mati di bawah telapak lulampu masih lebih berharga. Ia berkata dengan mantap dan air mata membasai pipinya orang tua itu mendengus dan berkata, mengapa engkau hanya mempunyai jalan kematian? Siapa yang membunuh kedua orang tuamu buncing mengangkat kepalanya dan berkata, Pat Wong Sin Mo orang tua itu tersenyum mengejek, di matanya Pat Wong Sin Mo bukan merupakan apa-apa, Tetapi pada waktu itu yang dapat mengalahkan Pat Wong Sin Mo Chia Yuh Chen ada berapa orang? Kiranya hanya dia seorang. Berpikir sampai di sini tanpa terasa terlintaslah di wajahnya senyum penuh kebanggaan dia memandang buncing sejenak dan berkata dalam hatinya, Meskipun anak ini sangat menyenangkan tetapi aku telah membuat peraturan yang tak dapat ku langgar sendiri, aku harus membunuh mati dia. Buncing memandang orang tua itu dalam hati kecilnya ia sudah dapat menerka apa yang akan dikerjakan oleh orang tua itu ia mengangkat badannya pelahan-lahan dan berdiri mematung di sana dengan tidak merasa gentar sedikit pun orang tua itu mengerutkan alisnya, Anak di depan matanya itu ternyata dapat menebak apa yang dipikirkan olehnya. Hal ini membuat sangat terkejut. Dalam hatinya timbul rasa iri, maksud untuk membunuh buncing menjadi lebih teguh. Waktu hendak mengangkat tangannya tiba dua telinganya menangkap suara lain yang menarik perhatiannya. Hal ini membuatnya mau tak mau harus melepaskan segala gerak gerik buncing dan memandang pada pintu kuil. Terdengar suara yang sangat perlahan dan dalam ruangan kuil itu telah bertambah dengan tujuh orang sastrawan yang masing dua menyoren sebilah pedang pada pundaknya. Buncing sangat terkejut, dia segera mengerti apa yang akan dikerjakan oleh tujuh orang itu dan dengan perlahan-lahan ia mengundurkan diri ke ujung kuil itu. Ketujuh orang itu memandang sejenak ke seluruh kuil. Buncing tak dipandang sebelah mata pun oleh mereka. Tetapi demi melihat di dalam kuil itu selain si orang tua dan buncing tidak terdapat orang lain lagi, pada muka ketujuh orang itu tampak rasa terkejut, Orang tua itu tertawa dingin, matanya memandang ketujuh orang itu dan berkata, Tian San Chiet Kiam hari ini datang kemari apakah ingin membereskan aku si orang tua selesai berkata ia senyum mengejek. Ketujuh orang yang dijuluki Tian San Chiet Kiam itu memiliki ilmu silat yang tinggi. Kali ini mereka bertujuh diundang oleh tujuh partai besar untuk menghadapi orang yang memiliki ilmu silat tertinggi pada waktu itu yakni Tian Jansu. Mereka sengaja datang terlambat tetapi masih tetap tak tampak tujuh partai besar hadir di situ. Mereka merasa tertipu, tetapi ketika mendengar Tian Jansu begitu memandang rendah mereka menjadi gusar. Ketua dari Tian San Chiet Kiam mendengus dan berkata, Tian Jansu, engkau tidak jelas dari golongan murni atau dari golongan sesat, orang dua dunia kangong sudah lama berniat untuk menyingkirkanmu. Tian Jansu tertawa terbahak-bahak, sejenak kemudian dia berkata, Orang-orang dunia kangong mempunyai niat buruk menyingkirkan aku? Kalau begini kamu tujuh orang tertipu dan datang kemari untuk menahan pos yang pertama. Sebelum Tian San Chiet Kiam sempat menjawab, Tian Jansu tertawa lagi dan berkata, Katanya Tian San Pei telah dapat menandingi partai besar sejak munculnya kamu bertujuh, Hari ini aku ingin melihat sampai di manakah kepandayan kalian. Dalam hati tujuh orang itu sebenarnya merasa jeli terhadap Tian Jansu yang telah menggetarkan sungai Telaga, Tetapi demi mendengar Tian Jansu menyinggung nama Tian San Pei yang dapat menandingi tujuh partai besar Semangat mereka menjadi berkobar dan mereka membatin kamu tujuh partai besar Sebenarnya iri terhadap Tian San Pei kami ini hari kami bertujuh akan membereskan Tian Jansu Akan kami lihat kamu dapat berbuat apa berpikir sampai di sini Semangat mereka menjadi terbangun dan berkata, Tian Jansu kami dengar kau merupakan seorang yang terkuat dalam puluhan tahun ini Hari kami bertujuh saudara ingin mendapatkan pengajaran darimu Sehabis berkata begitu mereka meloloskan pedangnya masing Masing hingga ruangan kuil itu dipenuhi dengan sinar pedang yang gemerlapan Tian Jansan menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak sehingga menggetarkan seluruh ruangan Kemudian berkatalah ia dengan keras Telah lama aku tak bergerak, sungguh tak ku sangka kamu bertujuh mempunyai semangat yang menyala-nyala Sehabis berkata demikian ia bangun berdiri dengan perlahan Tian San Chit Kiam yang berhadapan dengan tokoh tinggi tersebut tidak berani memandang ringan kaki Mereka segera bergerak mengurung Tian Jansu di tengah Tian Jansu memandang ketujuh orang itu dan pada wajahnya tersungging senyuman mengejek Begitu badannya bergerak dalam sekejap metel Telah melancarkan tujuh kali pukulan ketujuh orang itu menangkis dengan pedangnya Tetapi segera mereka terhuyung mundur setindak Mereka menjadi terkejut ketika melihat Tian Jansu berdiri di sana seolah-olah tak terjadi suatu apapun Dan berkata dalam hatinya Tian Jansu benar-benar bukan nama kosong Pada saat ini kiranya tiada orang kedua yang dapat mengundurkan kami bertujuh dengan mudah Ketua dari Tian San Chit Kiam lalu mengangkat pedangnya Dan ketujuh orang itu segera bergerak dengan cepat mengerahkan ilmu pedang Tian Sanpei yang paling melihai yaitu Tui Yun To Anjiet Capsah Si atau 13 jurus ilmu pedang mengejar mega memotong matahari untuk menyerang Tian Jansu Tian Jansu tertawa dingin, kakinya segera bergerak dan dengan sepasang kepalanya ia melawan tujuh batang pedang Pada saat itu, kuil yang tadinya sunyi senyap segera diliputi oleh suara angin pukulan yang kencang dan sinar pedang yang menyilaukan mata Bun Qing yang berdiri di pinggir memandang mereka yang sedang bertempur dengan terpesona Tian Jansu di samping menggunakan pukulannya untuk mendesak serangan tujuh batang pedang itu diam-diam berpikir Dengan ilmu pedang mereka yang demikian lihai tidak heran kalau Tian Sanpei dapat meliputi tujuh partai besar Berpikir sampai di sini, di mulutnya terlihat lagi senyuman mengejek tujuh batang pedang bersama-sama mengerubuti Tian Jansu Tetapi belum sampai jurus pedang digunakan seluruhnya, jalannya telah tertutup Melihat hal ini ketujuh orang itu menjadi terkejut, karena sejak turun gunung belum pernah mereka mengalami hal yang demikian Tian Jansu memandang ketujuh orang itu dan melancarkan pukulan ke arah mereka dengan tiba-tiba Tetapi ternyata pukulan Tian Jansu itu hanya pukulan kosong belaka Ketujuh orang itu segera mengambil tempat di sudut utara Tian Jansu mengerutkan alisnya dan dia paham kalau ketujuh orang itu segera akan mengerahkan seluruh jurus dari Tuyunto Anjiet Capsasi Pedang bergerak secepat kilat dan menyerang dengan ganasnya, tetapi tetap tak dapat mengenai Tian Jansu seujung rambut pun Tian Jansu tersenyum dan mendorongkan kedua tangannya ke depan, Tian San Chiet Kiam segera menangkis dengan pedangnya Tetapi tiba-tiba pukulan Tian Jansu berubah arah sehingga badan Tian San Chiet Kiam menjadi miring, letak kakinya berubah arah dan saling bertuburukan Sungguh tidak terkira satu pukulan dari Tian Jansu ternyata dapat membuat diri ketujuh orang itu salah menginjak tempat dan bertuburukan Sejurus kemudian barisan pedang menjadi kacau balau dan membuat Tian San Chiet Kiam dalam sekejap saja berada di bawah angin Ketika Tian Jansu akan memukul mati ketujuh orang itu, terlintaslah suara pikiran dalam otaknya Telah banyak tahun ia tidak menggerakkan otot-ototnya Meskipun tujuh orang itu tidak dipandangnya sebelah mata, tetapi dalam dunia Kang Wung juga dapat dihitung sebagai tokoh yang tinggi ilmunya Mereka bertujuh dapat juga membuat dia melemaskan otot-otot yang telah kaku Berpikir sampai di sini dia lalu berdiri diam tidak melanjutkan pukulannya Tian San Chiet Kiam mengira mereka pasti mati tetapi ternyata Tian Jansu tidak melanjutkan pukulannya Dalam hati mereka timbul rasa heran, apakah iblis ini tiba-tiba mempunyai rasa belas kasihan Ketua dari Tian San Chiet Kiam mengangkat pedangnya, tujuh orang maju selangkah ke depan dan mengeluarkan jurus Tian San Kiam atau tujuh pedang hawa sakti Begitu dikerahkan jurus pedang yang tadinya cepat dan ganas segera berubah menjadi sangat lembut Ini adalah ilmu pedang yang sangat lihai yang disertai dengan lewekang Tian Jansu tertawa keras dan berkata Yang ini mungkin masih berarti tenaganya segera dikerahkan sehingga tiap pukulannya mengeluarkan angin yang kencang Makin lama Tian San Chiet Kiam makin gugup, kalau pada pertempuran yang tadi Tian Jansu kebanyakan menjaga diri daripada menyerang Maka kali ini ia membalas dengan serangannya sehingga tujuh orang itu tak dapat bertahan lagi Makin lama bertempur Tian Jansu menjadi makin bersemangat Tampak badannya berkelebat disertai dengan tertawanya Meskipun Dan San Chiet Kiam memiliki ilmu pedang yang tinggi Tetapi dalam battle, Tian Jansu, orang aneh dalam dunia kangou selama puluhan tahun ini Bukanlah merupakan apa-apa Sekejap kemudian Tian Jansu telah menotok jalan darah ke tujuh orang itu Dan bersama suara tertawanya ia telah kembali ke tempatnya semula Menurut suara hatinya, segeranya akan membunuh tujuh orang itu tetapi pikirannya segera berubah Tujuh orang bersama-sama menjagoi tionggoan Mungkin masih ada ilmu-ilmu lain yang belum sempat dikeluarkan Aku akan lihat Tian San Chiet Kiam masih mempunyai ilmu-ilmu yang lain atau tidak Di bawah pandangan mataku ilmu silat di dunia persilatan sudah tidak ada artinya Berpikir sampai di sini, Tian Jansu memandang tujuh orang itu dan tersenyum Badannya segera berkelebat membebaskan totokan Tian San Chiet Kiam Tian San Chiet Kiam tidak mengira kalau ilmu silat Tian Jansu sedemikian tingginya Ternyata melebih dari apa yang telah mereka dengar Tian Jansu yang melihat tujuh orang itu memandangnya dengan sinar matuh, terkejut, tertawa dengan senang Dalam hati berpikir, tujuh orang ini sudah kukalahkan ditinggal juga tak ada gunanya Lebih baik kubunuh saja Siapa tahu, belum sampai tertawanya berhenti, di belakang desiran angin yang menyerang ke badannya Dalam hati Tian Jansu berkata, segala macam senjata rahasia akan menyerang aku Kalau tidak kutunjukkan ilmu simpananku, mungkin kamu mati pun tidak meram Dia masih menghadap ke langit sambil tertawa tidak henti-hentinya Tiga desiran angin yang menyerangnya telah menyentuh belakang bajunya dan mengancam tiga jalan darah penting di punggungnya yaitu Cheletong Chu, Beng Bun Chu dan Ling Tai Chu Dia segera berhenti tertawa dan mengerahkan tenaga hiekangnya untuk mementalkan senjata rahasia yang menyerangnya Mendadak muka Tian Jansu berubah dan menunjukkan rasa ngeri dan jari Senjata rahasia itu ternyata dapat menembus hawa KHI Kang yang melindungi badannya Dia tak mengira kalau bisa terjadi peristiwa demikian mendadak Ternyata tenaga KHI Kang yang melindunginya menjadi tak berguna Badannya menggigil karena tiga jalan darah penting punggungnya telah terkena senjata rahasia Mukanya menjadi pucat, lalu ia membalikan tangannya untuk mencabut satu senjata rahasia tersebut Senjata rahasia itu memancarkan sinar yang gemerlapan, panjangnya lima inci Ternyata itu adalah pusaka Tian Leong Suo yang telah lama lenyap dari dunia Kangong Sungguh tak dinyana dapat muncul di tangan Tian San Chie Kiam dan karena terlalu memandang ringan lawannya Sehingga dirinya menjadi korban Tian San Chie Kiam juga terkejut Sungguh tak mereka sangka-sangka setelah terkena senjata rahasia Tian Leong Suo pada tiga jalan darah yang terpenting Tian Jansu masih berdiri teguh Mereka tak berani banyak berpikir, segera mengangkat pedang dan maju menyerang Tian Jansu yang mengalami luka parah ketika melihat tujuh orang itu menyerang lagi Menjadi gusar sekali Badannya meleset ke angkasa Tan Chiang Hoat atau ilmu pukulan Tian Jansu Terdengar suara jeritan ngeri, tubuh Tian San Chie Kiam terpental keluar kuil dan binasa di saat itu juga Tian Jansu yang sekali pukul telah membinasakan ketujuh orang itu Pada mulutnya tersungging senyuman Dalam hati dia berpikir, kiranya ilmu silat sekarang ini hanya sampai di situ saja Aku satu kali pukulan ternyata dapat membunuh tujuh orang Tetapi sewaktu berpikir itu, punggungnya terasa sangat nyeri Suatu perasaan yang sukar dilukiskan terlintas di wajahnya dan dalam hati ia berpikir pula Apakah kiranya aku Tian Jansu harus mati secara demikian, tanpa suara dan tanpa apa dua titik dan semua ilmu silat yang ku miliki harus turut aku masuk ke liang kubur Begitu saja matanya menyapu ke seluruh ruangan kuil, buncing yang berdiri di sudut kuil itu masih tegak berdiri mematung dengan diliputi rasa terkejut oleh peristiwa yang baru saja berlalu Ternyata Tian Jansu tidak melihat padanya, matanya memandang lurus pada hiolo kuno yang terdapat di sebelah kiri kuil Tujuh buah hiolo kuno mulutnya tersungging senyuman sebelum mati Dia akan meninggalkan seluruh ilmu yang dimilikinya Agar generasi yang akan datang mengetahui bahwa di dunia tak ada seorang pun yang dapat menandingi ilmu Tian Jansu sepersepuluhnya pun berpikir sampai di sini Punggungnya terasa sangat sakit dan bertambah nyeri, dia mengerutkan dahinya menahan sakit Buncing tertegun di pinggir, lama baru ia menghela nafas, dia memandang pada Tian Jansu Tampak pada punggungnya tertancap dua buah senjata rahasia dari emas, di samping itu masih ada sebuah luka lagi yang darahnya masih mengalir terus Tetapi Tian Jansu terhadap semua ini seolah dua tidak menggubris, matanya memandang terpesona pada tujuh buah hiolo kuno yang terdapat di pinggir kuil itu Sesaat kemudian Tian Jansu melayangkan tubuhnya bagaikan angin, dan melewati pinggir ketujuh buah hiolo kuno itu, kemudian kembali ke tempat semula dan duduk bersilah Ketujuh hiolo kuno itu mengeluarkan tujuh buah suara yang tak sama satu sama lain dan menggema ke seluruh tebing tersebut Pada hiolo kuno itu tertera tujuh buah telapak tangan yang tidak sama dalamnya, tiap dua hiolo tertera sebuah telapak tangan Tian Jansu yang telah kembali ke tempat semula Matanya memandang terpesona pada ketujuh buah telapak tangan itu, mulutnya tersungging senyuman penuh kebanggaan mukanya menjadi lebih pucat Dalam hati ia berkata, pada saat ini siapakah yang memiliki ilmu yang demikian tinggi yang memiliki kecerdasan seperti aku? Siapakah yang dapat memahami ilmu silat yang tertera dalam tujuh buah telapak tangan itu? Siapa, siapa yang dapat memahami dan mengetahui rahasia tujuh buah hiolo kuno tersebut? Itulah yang dapat menjagoi dunia ini tanpa tandingan berpikir sampai di sini, tersenyumlah ia dan berpikir lagi Aku kira tak dapat melampauinya Mendadak ia teringat pada buncing, anak kecil itu yang dapat menebak sebelumnya apa yang akan dilakukan olehnya Pandangan matanya beralih dan jatuh pada badan buncing Ketika buncing nampak Tian Jansu begitu memandangnya, perlahan-lahan ia menggeserkan kakinya dan jalan menuju ke hadapan Tian Jansu Dalam hati Tian Jansu diam dua terkejut, pikirnya Apakah kiranya anak kecil yang bernama buncing ini telah dapat menebak kehendaku dalam hatinya Segera timbul rasa geram terhadap anak itu setelah buncing sampai di hadapan Tian Jansu Kemudian berlututlah dia Metel, Tian Jansu memancarkan sinar dalam hati dia mendusin Kecerdasan anak ini tidak di bawahku, dan aku akan segera meninggalkan dunia yang fana ini Apalagi ia masih anak-anak Apakah sungguh di dunia ini ada orang yang kecerdasannya melebih diriku? Berpikir sampai di sini dalam hatinya timbul rasa tidak puas Dia memandang pada buncing, mulutnya tersungging senyuman Dia berkata, apakah engkau ingin belajar ilmu silat buncing Angkat kepalanya memandang Tian Jansu kemudian tunduk kembali Tian Jansu memandang buncing, dia dapat menebak apa yang dipikirkan oleh buncing, pikirnya Anak ini ternyata juga mempunyai rasa belas kasih Begitu menyebut soal ilmu silatia teringat pada Tian San Chiet Kiam lalu berkata Anak, engkau bisa bertemu dengan aku dan tidak dihukum mati Ini merupakan pengecualian dalam sepuluh tahun ini Sekarang lohu tidak saja tidak akan memberi hukuman padamu Malah aku hadiahkan ketujuh hiolo kuno itu Dapatkah selidiki secara perlahan-lahan buncing berlutut sambil berkata Terima kasih atas pemberian lociampu Tian Jansu termenung sejenak dan berkata Pada hiolo kuno itu tertera ilmu silat yang tinggi Jika engkau dapat mempelajarinya tidak saja dapat menuntut balas Malah dapat menjadi jago nomor wahid Di bulim selesai bicara ia angkat tangannya dan menekankan tangannya ke atas ubon dua buncing Buncing merasa seluruh badannya bergetar dan segera suatu arus panas mengalir seluruh tubuhnya Buncing merasa bahwa arus panas itu menyebabkan seluruh badannya menjadi segar dan nyaman yang belum pernah dialami olehnya Pada mukanya timbul rasa terima kasih dan ia berkata Lociampual, Bu Ampua setelah meyakinkan ilmu silat itu tentu akan menuntut balas bagi lociampual Habis berkata ia lihat jidat Tian Jansu penuh keringat dingin dan napas pun telah berhenti Ternyata orang aneh yang disegani oleh orang-orang bulim selama puluhan tahun Dia telah meninggalkan dunia yang fana dan hanya meninggalkan tujuh buah hiolo kuno Buncing perlahan-lahan berdiri ketika ia akan melangkah menuju ke tujuh buah hiolo kuno itu Dalam kuil nampak berkelebar tujuh buah bayangan Bu Ancing menjadi terkejut, kemudian ia memandangnya Tampak tujuh orang itu terdiri dari dua orang tosu Tiga orang berpakaian biasa seorang hueslo dan seorang nikou Ternyata mereka adalah para ciang bunjin dari tujuh partai besar persilatan Tujuh orang itu segera duduk bersila, bagaikan tak melihat bun elang Orang yang paling kanan, seorang hueslo yang telah putih kumis dan alisnya menghela napas dan berkata Kita tujuh orang ternyata datang terlambat, sehingga Tian San Chit Kiam mati di tangan Tian Jan Su Orang yang membuka suara tadi adalah ciang bunjin dari Xiao Lin Pei Hei Goa Tai Su, baru saja ia selesai bicara Yang duduk paling pojok kiri ciang bunjin dari Hong Tong Pei Bu Kie Chie dengan dingin berkata Benar, kita tujuh orang berjanji dengan mereka, tapi telah tiba terlambat satu jam Hei Goa terkejut dan berkata Apa kita telah mengajak mereka datang lebih pagi satu jam Bu Kie Chie menjawab Benar gak melihat mayat Tian Jan Su sejenak sungguh tak terkira olehnya Kalau Tian Jan Su ternyata dapat gugur bersama-sama dengan Tian San Chit Kiam Sebenarnya ia hanya mengharap Tian Jan Su terluka parah Kemudian tujuh orang bersama-sama turun tangan membunuhnya Bukankah hal itu suatu pahala yang besar? Tetapi sungguh tak terkira olehnya Pusaka yang telah lama lenyap dari bulim yaitu senjata rahasia Tian Leong Su ternyata berada dalam tangan Tian San Chit Kiam Hei Goa Tai Su merasa urusan ini sedikit tidak beres Matanya menyapu pada lima orang Chiang Bun Jin lainnya Wajah lima orang itu sedikit pun tidak menampakkan perubahan Ia menjadi tertegun Kiranya adalah demikian pikirnya Chiang Bun Jin dari Go Die Pai Gong Yun Su Tai perlahan-lahan berkata Kini Tian Jan Su telah binasa Tetapi ia malah meninggalkan ilmu silatnya pada tujuh buah hiolo kuno itu Sambil berkata ia melayangkan pandangannya kepada enam orang lainnya Tampak Hei Goa Tai Su yang sedang tunduk berpikir keras Lima orang lainnya ternyata tak lepas-lepasnya memandang tujuh hiolo kuno itu Begitu ia berteriak tujuh orang yang hadir di situ jadi terperanjat Ketua Hong Tong Pe Bu Kie Chie yang duduk paling dekat dengan Bun Jin Badannya segera bergerak sekali tangkap ia membawa Bun Jin ke sampingnya Dengan tenang Bun Jin menangkapnya Bu Kie Chie dalam hatinya terperanjat Dia tertawa dingin Terhadap enam orang lainnya dia berkata Urusan ini hanya kita orang yang boleh tahu Sambil berkata ia menyapu enam orang yang lain Tujuh orang itu merupakan Chiang Bun Jin dari suatu partai besar Di daerah Tiong Goan Mereka tahu akibat apa yang akan terjadi Jika urusan ini diketahui oleh orang lain Tujuh orang bersama-sama memandang Bun Jin Muka mereka diliputi oleh suasana yang pegang Hong Tong Pei, Butong, Siauling, Gopie, Kunlun, Hoasan, Tiam Cong Partai mana yang tidak mau mempertahankan nama baiknya dalam bulim Hei Goat Kaisu sekalipun untuk menjaga nama baik Siauling Dia pun harus mengorbankan Bun Ching Kedua Matu Bun Ching memandang bergantian pada tujuh orang Chiang Bun Jin itu Ketua Hong Tong Pei, Bukie Chie, Butong Pei, Siong Ko Tung, Gopie Ye Pei Gong Yun Siu Chai Atau si sastrawan berpedang emas Chiang Tian Yeu, Tian Chong Pei Chiet Pot Tiu Haun Kiam Atau si jago pedang tujuh tindak pencabut nyawa Chie Kun Tai Ketua Hoa Sampai Sui Goat Chiang Atau si jago pukulan penghancur bulan Siu Chui Suat Dan terakhir ketua Siauling Pei Hei Goat Tai Su Mereka itu telah mempunyai nama yang cemerlang di dunia Kang Ou Sebagai seorang Chiang Bun Jin ternyata dapat melakukan pekerjaan yang demikian rendahnya Tujuh orang yang dipandang oleh Bun Ching sedemikian rupa Dalam hati mereka timbul perasaan yang tak enak Buk Ye Chie tertawa dingin, setelah memandang sejenak pada Bun Ching Ia berkata, senjata rahasia Tian Leong Suo sudah tentu harus dikembalikan kepada Tian San Pei Kemudian tertawa serat, terusnya Mereka tujuh orang mengira setelah membawa senjata rahasia Tian Leong Suo tentu dapat menang lebih pagi satu jam Ternyata menjadi demikian akhirnya, sungguh harus kita hargai Selesai bicara ia tertawa dingin Enam orang lainnya pun dalam hatinya telah paham Buk Ye Chie berkata demikian adalah dengan maksud memberitahu kepada mereka bahwa nanti pada orang-orang dunia Kang Ou Mereka harus berbicara demikian juga Kalau tidak nama baik tujuh partai tak dapat dipertahankan Bun Ching memandang tujuh orang itu Dia hanya tahu di antara tujuh orang itu, seorang pun tidak mengijankan dia turun gunung hidup, hidup, dia mengetahui urusan ini cepat pun tak ada gunanya Di antara tujuh orang itu, setiap orang dapat dihitung sebagai tokoh yang lihai dalam bulim dan dia Seorang anak berusia 8-9 tahun setiap orang hanya perlu membalikan tangannya saja telah dapat mencabut muanya Buk Ye Chie nampak enam orang berdiam diri Dia tertawa dingin dan berkata, pada ketujuh buah hiolo kuno itu tertera ilmu silap peninggalan Tian Jansu Sudah tentu kita tidak dapat membiarkan bocah ini yang mendapatkan Lebih baik kita tujuh partai masing-masing menyimpan satu hiolo Kiranya engkau enam orang berpendapat bagaimana Bun Ching tahu bahwa dia pasti mati Dengan gusar ia membentak Kamu semua kawanan perampok Mendengar hal itu, hati tujuh orang bergetar Buk Ye Chie mendengus, tangan kirinya segera mengerahkan tenaga Membuat Bun Ching kesakitan dan keringatnya menetes keluar Buk Ye Chie tertawa dingin, katanya Bocah ini bilang bahwa Tian Jansu telah menghadiahkan tujuh buah hiolo kuno itu kepadanya Sudah tentu dia anak muridnya Tian Jansu Bun Chiang menahan sakit, dengan gusarnya dia memaki Kamu kawanan perampok, tidak saja ingin merampok barangku, bahkan ingin membunuhku secara menggelap Hati tujuh orang sekali lagi mendesir, membunuh secara menggelap Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar semuanya mengetahui bahwa mereka berbuat pekerjaan yang rendah ini Jika tersebar sampai ke dunia Kang O, apakah orang-orang tujuh partai besar masih dapat tancapkan kaki mereka ke dunia Kang O? Buk Ye Chie mendorong tubuh Bun Ching ke tengah ruangan, sedang tangannya segera menotok jalan darah di dagunya Terhadap enam orang lainnya ia hanya berkata Kalau enam orang belum dapat berpikir suatu kera, tetapi aku mempunyai suatu kera yang sangat bagus Bun Ching yang berdiri di tengah ruangan, matanya memandang tujuh orang itu berganti-ganti Perlahan-lahan ia menutup matanya, setetes air matanya mengalir melalui wajahnya Mati baginya tidaklah mengapa tetapi terhadap Pat Wong Sin Mo yang telah membunuh orang tuanya Bukankah selamanya ia tidak dapat menuntut balas terhadapnya ketua Bu Tong Pei Siong Koto Su berkata Tuheng Bung Kin akan memberi petunjuk Silahkan berbicara Bu Kye Chie tersenyum, katanya Kita tujuh partai masing-masing mengambil sebuah hiolo kuno Tapi siapa dahulu dan siapa belakang sukar ditentukan Tidak lebih baik kita tujuh orang bersama-sama melancarkan pukulan Pukulan siapa yang terkena anak itu lebih dahulu Itulah yang mengambil pertama Saudara apakah kiranya caraku ini dapat diterima Enam orang berdiam tidak menjawab Bu Kye Chie tertawa terbahak-bahak sambil berkata Kalau begitu baiklah kita tentukan demikian Dalam hatinya telah mempunyai perhitungan Ia tertarik dari sebuah hiolo kuno Dalam hati dia berpikir aku akan melancarkan pukulan yang pertama Bukankah dengan demikian Hong Tong Pei akan menjadi pimpinan pada Bu Lim Habis berpikir badannya berkelebat Kelapak tangannya segera melancarkan serangan ke arah Bun Ching Kemudian memungut tiga buah senjata rahasia Tian Leong Suwo terhadap enam orang lainnya Ia berkata Pinco jalan lebih dahulu Ini tiga buah senjata rahasia Tian Leong Suwo Akanku bawa untuk dikembalikan kepada Tian sampai Selesai berbicara Tangan kanannya segera diangkat Sebuah hiolo kuno seberat lima enam ratus kati Dengan mudah diangkat olehnya Badannya berkelebat dan segera meninggalkan tempat tersebut Bun Ching yang terkena serangan tangan Bu Kie Chie segera terasa badannya gemetar Bagaikan dimasukkan ke dalam gudang es Dinginnya luar biasa sehingga hampir gua tak tahan Dia telah terkena pukulan hawa dingin atau Cien Heng Chi yang dari Hong Tong Pei Kalau bukannya Tian Jeansu sebelum meninggalkan telah memberikan lewekangnya Yang dilatih selama puluhan tahun itu ke dalam tubuhnya Mungkin saat ini ia telah tewas karena pukulan tersebut Ketua Go Ye Pai Gong Ye Usutai yang selamanya tak akur dengan Bu Kie Chie Nampak bahwa Bu Kie Chie mengambil di antara ketujuh buah hiolo kuno Telah memilih di mana telapak tangan yang paling jelas dan paling dalam tertera pada hiolo itu Segera ia mendengus Segera mereka memandang sekali lagi kepada bun Ching Dengan semacam pukulan Bu Kie Chie itu Sekali pukul sudah Dapat dengan mudah mencabut nyawa bun Ching sungguh suatu perbuatan yang sangat kejam Ia mengerti Bu Kie Chie ingin membebankan dosa membunuh bun Ching pada masing dua partai besar Tetapi demikian pun baik pikir sampai di sini Dia tak ragu-ragu lagi Badannya segera bergerak dan melancarkan suatu pukulan ke arah bun Ching Kemudian mengambil salah sebuah hiolo kuno dan melayang meninggalkan kuil Sisanya lima orang nampak dua orang telah berlalu Ketua Bu Tong Pei Siong Koto Su paling dulu tak sabar Bu Tong Pei salah satu pimpinan Bu Eng Bagaimana harus jatuh di belakang partai lain? Dia pun segera bangun berdiri dan melancarkan pukulannya ke arah bun Ching dan mengambil hiolo kuno yang ketiga Badan bun Ching sempoyongan dia sudah merasa tak tahan Tetapi dia tetap mementangkan matanya jika dia masih dapat hidup Maka setiap saat tentu dia akan menuntut balas pada tiap dua partai Meskipun dia mengerti semuanya ini tidak mungkin terjadi Tetapi hanya dengan demikian dia baru dapat mempertahankan kesadarannya Ketua Tiam Chong Pei Si Jago Pedang Tujuh tindak pencabutnya Wachie Kun Taek pun segera berdiri Tiam Chong Pei sebagai suatu partai yang mengutamakan dalam ilmu pedang Kalau ini hari bisa mendapatkan ilmu silat peninggalan Tian Jan Su Bukankah dengan demikian dapat pula sebagai pimpinan bulim Dan ini pun merupakan hal yang diinginkan siang malam Segera dia melancarkan satu pukulan ke arah Bun Ching dan mengambil Hiolo yang keempat Sepasang matul Bun Ching menjadi kabur dalam tenggorokannya merasa amis dan segera ia muntah darah Ketika Kun Lumpai, si sastrawan berpedang emas Chiang Tian Yeu Dan ketua Hoa San Pei, si jago pukulan penghancur bulan Siacui Suat Bersama-sama bangun berdiri tetapi ternyata si sastrawan berpedang emas lebih cepat Setindak dua orang berturut-turut mengambil pergi Hiolo yang kelima dan keenam Bun Ching berturut-turut kena dua kali pukulan, dadanya terasa tergetar dan ia tak tahan Hei Goa Tai Su termenung duduk di sana Ia memandang pada Hiolo kuno yang terakhir dan anak kecil pingsan di atas tanah pikirannya menjadi melambun Nama baik Siow Lim Pei tak dapat dirusak oleh siapapun Meskipun dia harus mengerjakan pekerjaan yang menakutkan sekalipun Asal dapat mempertahankan nama baik Siow Lim Pei Apa saja ia mau lakukan mendadak suatu ingatan terlintas pada benaknya Seolah-olah Bun Ching sedang berteriak ini adalah suatu pembunuhan gelap Suatu bayangan yang mengerikan terbayang dalam hatinya ia segera menarik kembali pukulan yang telah dilancarkan Tetapi terlambat pukulannya sebagian telah mengenai tubuh Bun Ching Tubuh Bun Ching tergetar meskipun dia telah mendapatkan hawa murni Tian Jan Su yang dilatih selama puluhan tahun Tetapi tetap dia tak kuat menahan tujuh pukulan dari tujuh partai besar sehingga badannya tak dapat bergerak Keringat dingin telah membasahi muka Hei Goa Tai Su, mendadak terpikir olehnya Aku adalah murid Buddha mengapa dapat berbuat pekerjaan dengan bermain? Nama baik Siow Lim Pei meskipun harus rusak masih dapat dihadapi Tetapi apakah hati nuraninya dapat menerima? Perbuatan yang jahat telah dilakukannya Perbuatan yang telah salah tak dapat ditambah lagi dengan suatu kesalahan Ia harus banyak berbuat pekerjaan mulia untuk menebus dosanya itu Berpikir sampai di sini Ia segera membungkukan badannya Nampak wajah Bun Ching sangat pucat Waktu itu Di periksa nadinya dia mengetahui bahwa tak ada harapan untuk ditolong lagi Dia menghela nafas Dari sakunya segera mengeluarkan pil Tse Kim Tan dan memasukkannya ke dalam mulut Bun Ching Hatinya berpikir dengan demikian Dapat dipertahankan hidupnya selama 3 jam Jika ada orang pandai yang datang kemari mungkin masih dapat dipertahankan nyawanya Meskipun harapan ini sia-sia belaka Tetapi juga memperlihatkan sedikit harapan dia memalingkan wajahnya memandang Hiyolo Kuno itu Pada Hiyolo Kuno itu tertera ilmu silap peninggalan Tian Jansu Jika ini jatuh ke tangan golongan sesat Akibatnya tak dapat dibayangkan Badannya segera melayang mengangkat Hiyolo Kuno itu dan meninggalkan kuil Dalam kuil Kuno itu kembali sunyi senyap Tetapi di muka kuil terlentang tujuh buah mayat Dan di dalam kuil seorang tua mati dalam bentuk duduk bersila Dan seorang anak setengah mati terlentang di tengah ruangan kuil Dalam suasana yang mengerikan itu Sebuah bayangan bergerak mendekati puncak gunung Seorang Suyuchai pertengahan dengan pakaian serbah hijau muncul di depan kuil Kuno itu Muka Suyuchai itu sangat tampan pada punggungnya menyoren sebilah pedang Dia hanya memandang sejenak pada mayat Tian San Chit Kiam Bagaikan matinya tujuh orang itu sedikit pun tidak aneh baginya Dia berjalan terus menuju ke tengah ruangan Setelah masuk ke dalam ruangan Matanya tertumbuk pada mayat Tian Jansu Pada mulanya terlintas satu perasaan kaget Dalam hatinya diam-diam berpikir Apakah dengan kepandayan yang dimiliki Tian San Chit Kiam Dapat pembunuh mati Tian Jansu Berpikir sampai di sini mau tak mau Ia harus memperhatikan keadaan sekelilingnya Dalam ruangan kuil itu selain Bum Ching tak nampak seorang pun juga Matanya memandang Bum Ching sekejap Ia berjalan mendekati mayat Tian Jansu Pada punggungnya tampak tiga buah luka yang darahnya mulai mengering Nampak tiga buah luka itu Suyuchai pertengahan baru itu mendengus Setelah Tian Jansu mati tentu masih ada orang yang datang Dan senjata rahasia yang menancap pada punggung Tian Jansu tentulah suatu pusaka Dan telah membawa pergi benda pusaka tersebut olehnya Mendadak ia berpikir Tian Jansu Tian San Chit Kiam semuanya telah mempunyai nama yang cemerlang di dunia Sehingga mati disini pun masih dapat dipercaya Tetapi anak kecil itu siapa? Ternyata juga mati di tempat ini Lalu ia menoleh memandang Bum Ching Tiba-dua ia melihat tubuh Bum Ching bergerak Suyuchai pertengahan itu dalam hatinya menjadi heran Anak kecil itu ternyata belum mati Ini sungguh aneh Apalah yang diinginkannya mungkin dari mulut anak kecil ini dapat diketahuinya Dia berjalan mendekati Bum Ching Tubuhnya dibalik baju di punggung Bum Ching telah hancur semuanya Sedang pada punggung yang telah yang hancur itu Tertera tujuh buah telapak tangan yang kacau Suyuchai pertengahan itu terkejut Telapak tangan itu semuanya diakenal Ternyata pukulan tunggal dari tujuh partai besar bersama-sama muncul di tubuh seorang anak kecil Bukankah ini merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan Dan yang lebih aneh lagi ternyata anak itu masih dapat hidup Entah karena apa Tubuh Bum Ching segera dibalik kembali Kemudian ia memeriksa narinya Mau tak mau ia mengerutkan alisnya Dengan luka dalam Bum Ching yang demikian parahnya Tubuhnya terkena tujuh pukulan dari tujuh partai besar Kalau ditolong dengan luekangnya sendiri pun bukannya tidak mungkin Tetapi paling sedikit harus makan waktu lima tahun baru dapat sembuh seluruhnya Dia berdiri dan jalan mondar-mandir dalam ruangan itu Demikian kecil anak itu Harus disembuhkan dengan bantuan luekangnya selama lima tahun Sesungguhnya tidak berharga Tetapi badannya terkena pukulan dari tujuh partai besar Membuat tak tentram Dalam hatinya sebenarnya ia ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi Jika hal ini ditanyakan kepada tujuh partai Tentunya seorang pun tak ada yang mau memberitahu Pukulan Kiem Kong Chiang dari Siow Lin Pei pun tertera pada punggung anak itu Dapat dibuktikan urusan ini sangat besar hubungannya Siow Lin Pei jarang sekali mencampuri urusan dunia kangong Tetapi dalam hal ini pun ternyata tersangkut juga Lama ia melamun Melihat sejenak pada buncing Wajah yang mungil dari buncing itu berubah menjadi wajah mungil dari seseorang Ia menghela nafas Segera ia mengangkat bangun buncing Pelapak kirinya ditempelkan ke punggung buncing Dan mengerahkan luekangnya untuk menyembuhkan luka dalam buncing Setengah jam kemudian Wajah tampan dari suyucai pertengahan itu berubah menjadi pucat Sebaliknya buncing pun mulai merintih Setelah istirahat sejenak dari sakunya suyucai pertengahan itu Mengeluarkan sebutir pil dan akan memasukkannya ke mulut buncing Tetapi dia ternyata dalam mulut buncing Masih terdapat pil tezekiem tan dari siow Lin Pei yang lumelumer Dalam hatinya segera diliputi oleh teka teki Pil itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut buncing Begitu kena air liur Pil itu segera larut dan masuk ke tenggorokan buncing Buncing merintih Dengan perlahan-lahan ia membuka kedua matanya Ia menjadi heran mengapa ia masih dapat hidup Peristiwa tadi segera terbayang lagi dalam benaknya Dengan sangat perlahan ia berkata Apakah aku masih hidup suyucai pertengahan itu tersenyum dan berkata Engkau takkan dapat mati Buncing segera mengerti Ia telah ditolong oleh orang Air matanya segera mengalir keluar Suyucai pertengahan itu memandang buncing Dalam hatinya pun segera timbul perasaan yang tak enak Ia menghibur buncing Katanya Anak baik, jangan menangis Penderitaan yang kau alami tentu terlalu banyak Hati buncing segera timbul rasa berterima kasih Selamanya belum ada orang sedemikian baik terhadapnya Selain ibunya, bahkan ayahnya pun juga tidak pernah Berpikir tentang ayahnya Sebuah wajah yang keren segera terbayang olehnya Mendadak berubah menjadi wajah yang penuh dengan darah sambil berteriak Anak cing lekas lari bayangan Pat Wong Sin Mepun muncul dalam benaknya Ia tambah sedih Air matanya mengalir keluar Tak henti duanya Suyucai pertengahan itu nampak buncing menangis Begitu sedihnya Ia pun tak tahan ingin menangis Segeranya Menoleh ke tempat lain Matanya menyapu ke seluruh ruangan Menahan menetesnya air mata Buncing nampak Suyucai pertengahan itu menoleh ke arah lain Dia mengetahui Suyucai pertengahan itu Tak suka ia menangis Ia merangkak bangun dan berlutut di hadapan Suyucai itu Katanya Boampu Buncing mengucapkan terima kasih atas pertolongan Siampu yang telah menolong jiwa Boampu Suyucai itu menoleh memandang Buncing sambil berkata Engkau bernama Buncing kah? Mengapa engkau dipukul orang sehingga luka dalam sedemikian Parahnya Buncing pun segera menceritakan asal-usulnya Dan peristiwa apa yang telah terjadi setelah ia berada di dalam kudil tersebut Setelah mendengar cerita tersebut Suyucai pertengahan itu menghela nafas dan berkata Engkau sungguh sangat kasehan Maukah jika engkau ku terima sebagai murid Sambil berlutut Buncing berkata Siampu telah menolong jiwaku Suruh aku menjadi anjing atau kuda Sekalipun Boampu tak akan menolak Suyucai itu mengerutkan alisnya Katanya apakah engkau ingin membalas sakit hati orang tuamu Sambil meneteskan air matanya Buncing menjawab Murid tidak berani melupakan sakit hati kedua orang tuaku Tetapi bila aku tak sanggup mengajar cukup ilmu silat untuk menuntut balas Apakah engkau pun masih ingin mengikuti aku Buncing pikir nyawanya pun didapatkan secara tak disangka Dia telah melepaskan budi padaku Mana boleh tidak membalasnya Dia menundukkan kepalanya dan berkata Murid mau Suyucai itu tersenyum Katanya Jika engkau menyesal Sekarang masih sempat Sambil berkata ia melepaskan kain pengikat kepalanya Suatu rambut yang panjang hitam segera terurai Ternyata Suyucai pertengahan itu adalah seorang wanita Dalam hati Buncing Gam 2 sangat kecewa tetapi ia tetap berkata Murid selamanya tak akan menyesal Suyucai itu meskipun seorang wanita Tidak saja telah menolong jiwanya bahkan sangat baik terhadapnya Meskipun tidak dapat dengan cepat menuntut balas sakit hati kedua orang tuanya Tetapi akhirnya pada suatu saat pun ia tentu berhasil Suyucai itu menghela nafas sambil berkata Baiklah, aku akan memberitahu siapakah aku ini Aku adalah Iebok Tochu atau pemilik pulau Iebok To Iebok Sinchun Buncing Gam Diam terkejut Pemilik pulau Iebok To di Laut Timur Iebok Sinchun namanya telah menggetarkan sungai telaga Waktu ia merantau ke daerah Tionggoan Dengan pedangnya telah mengalahkan Laosan Ngo Chou atau lima setan dari gunung Laosan Dan de-engan pukulan telapaknya membunuh Ngo Heng Pekuai sehingga menggetarkan seluruh bulim Tetapi setelah Sin Leong muncul Ia tak pernah muncul lagi di daerah Tionggoan Sungguh tak terkira ini hari buncing dapat bertemu dengannya Bahkan satu-satunya orang yang mengetahui bahwa pemilik pulau Iebok To adalah seorang wanita Iebok Tochu menghela nafas Tangannya membereskan rambutnya dan memakai kembali ikat kepalanya Bo Ancing sungguh tak menduga kalau yang dihadapannya itu adalah Iebok Tochu yang telah menggetarkan bulim Saking gembiranya ia sampai tak dapat berkata apa-apa Kepada Bo Ancing, Iebok Tochu berkata Anak Ching, mari kita pulang Habis berkata ia mengempit tubuh Bo Ancing dan lari turun gunung Dalam kuil kuno itu, suasana menjadi sunyi senyap kembali dan sangat menyeramkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!